Saya yang pesan baru, tolong bantu saya sama-sama kita, boleh? Bantuin, kasihan. Untuk apakah kita ada di sini? Untuk apakah kita berada menjadi pejabat pemerintahan di bidang pertanian? Untuk apa ada balik bandar? Tujuannya satu adalah bagaimana agar pertanian ini harus lebih baik. Melalui akhirnya pertanian lebih optimal, karena dari pertanianlah akan menjadi sebuah negara yang harus mengerimakan rakyat yang lebih baik. Ketanahan negara hanya bisa menerima ketahanan yang kokoh dan kuat, kalau ketanahan kepalannya khusus. Seluruh jajaran Balai Pelintian dan Teknologi Pertanian kita kumpul di sini dalam rangka mencoba, katakanlah mengevaluasi semua aktivitas kita yang ada, melakukan mapping, kemudian seperti apa konsepsi pertanian kita ke depan. Ada tiga hal yang menjadi substansi yang harus mereka bisa capai, antara lain kesamaan data yang ada dengan kondisi lapangan yang secara realistis, sehingga penyikapan dari suatu program secara utuh bisa kita pastikan pada sasaran-sasaran yang ada. Yang kedua, kita berharap berbagai aktivitas dan pengendalian, bahkan penyuluan, dan berbagai hal yang berkait dengan eksten plan pertanian itu, kita tidak bicara di tingkat atas. Kita ketemu di kecamatan yang namanya di Komando Strategi Pertanian. Di Komando Strategi Pertanian lah penyuluh-penyuluh itu secara konkret dengan datanya. Di sana bersama camat, koramil, kapolsek bahkan, kita berharap bisa ketemukan tantangan-tantangan dan masalah, serta mereka harus mampu memecahkan sendiri masalahnya. Seperti apa posisi menteri adalah melakukan asistensi pada provinsi, mendorong provinsi untuk kemudian melakukan upaya-upaya pendekatan, dan tentu jajaran pertanian yang ada di kabupaten melakukan pendampingan di dalam kecamatan menemukan pemecahan masalahnya. Dan tentu saja kita berharap deteksi kita dari hulu ke hilir. Mulai dari bagaimana katakanlah kos produksi mereka bisa hitung dengan baik, dan termasuk di dalamnya adalah perguruan kur secara tepat, kemudian bagaimana mengawal katakanlah mekanisme-mekanisme lanjut untuk mempersiapkan pertanaman yang ada sampai memeliharanya, kemudian sampai keadaan tingkat bagaimana panen dan pasca panen yang losisnya harus kita turunkan. Bahkan tidak saja itu, kita berharap dengan mekanisasi yang tersedia, dengan kemampuan yang ada, tentu saja kita mendorong bahwa pengakhiran dari segalanya bisa terhitung dengan baik, dengan kualitas dan produktivitas yang lebih tinggi. Pak Menteri, Agustus kemarin BPJS mengeluarkan datanya soal adanya penurunan angka pertanian-angka pertanian. Minat pertanian ini semakin menurun dan dikrediksi 10-16 tahun ke depan itu kita akan mengalami krisis pertani. Nah, hal ini seperti apa? Tidak ada lain, kita harus meningkatkan produktivitas, agar katakanlah penduduk yang makin bertambah, lahan yang tidak bertambah, bahkan cenderung kurang, itu semua menjadi tantangan-tantangan yang harus bisa kita hitung. Kalau terhitung dengan baik, dengan analitik yang benar, dan tidak ada data yang palsu misalnya kan, katakanlah seperti itu, maka kita pasti bisa hitung. Ini kita punya jangkauan seperti apa. Salah satu strategi yang harus dilakukan oleh pertanian adalah upaya-upaya mendorong sehingga produktivitasnya itu bisa mencapai, katakanlah pertumbuhan yang tidak 3% saja. Harus di atas 5% dan lain-lain. Ini semua target-target yang harus didorong. Tentu saja apakah ini memang secara utuh dilakukan, namanya juga kita akan mendorong itu kan. Tidak bisa aku pastikan tidak ada pertanian itu hanya tergantung dengan upaya dan kerja keras. Yang kedua, iklim ketiga tidak adanya penyerangan hama atau terjadinya bencana dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, semua ini pertanian tidak ditentukan oleh hanya Menteri Pertanian. Harus gerakan bersana. Oleh karena itu, kekompakan bersama gubernur, bupati, bahkan sampai camat dan kepala desa harus memang satu dalam menggerakkan pertanian sehingga tantangan-tantangan kita bisa solusi dengan baik.